Halo assalamualaikum sahabat Amica balik lagi di youtube channel Amica dan kali ini Amica mau ngebahasin tanaman kriptantus kalian tau dong jenis bromelia tanaman berdaun kaku berbentuk bintang dan tanaman kriptantus ini merupakan jenis bromelia juga tetapi beda spesies gitu loh teman-teman tanaman ini merupakan tanaman super bandal yang pernah aku taruh di bawah terik matahari langsung tapi sekarang aku taruhnya di bawah naungan teman-teman jadi dua-dua kondisi ini tuh bisa untuk tanaman kriptantus jadi gak susah gak rewel jadi kalau sananya kita mau memperbanyak juga mudah karena perkembangan kriptantus sendiri itu lebih kepada tunas teman-teman jadi tunasnya akan tumbuh di bagian atas jadi kita tinggal sisihkan aja sedikit dan tidak melukai tunas barunya maka setelah itu kita tinggal tancapin aja ke tanah yang disini aku punya beberapa jenis kriptantus masih banyak lagi jenisnya teman-teman tapi disini aku punya enam dari mulai yang berwarna merah coklat bahkan kayak mau mati ya terus warna hijau dan pink nah jadi kalian bisa lihat nih beberapa koleksi walaupun belum punya semua tapi aku punya beberapa yang bisa kalian lihat terus model daunnya tuh juga tidak sama teman-teman ada yang memang berbentuk seperti lidah ya bintang tapi bergerigi dan juga motifnya garis-garis ada juga yang berbentuk seperti ini dengan daun yang tipis ada juga dengan daun tebal nah kayak warna coklat ini ada tunas baru tuh teman-teman ada dua bagian tunas ya masih kecil jadi kalian bisa ambil tunas ini dan tancapkan lagi ke tanah dan cara kedua kalian bisa potong aja bagian daunnya ini batangnya terus kalian bagi dua kita tancapkan jadi batangnya tuh bisa ditanam gitu loh teman-teman tanpa harus menunggu tunas bisa asalkan si kriptantusnya itu sedikit lebih tinggi bunga kriptantus ini memiliki bunga berwarna putih di tengah kelopak daunnya jadi sayangnya bungaku belum ada yang berbunga ya teman-teman ya jadi setiap tumbuh tunas baru aku ambil potekin dan belum sempat tua gitu kriptantus ini bisa hidup di udara yang lumayan dingin dan juga panas teman-teman tapi jangan terlalu panas karena ada beberapa dari kriptantus yang aku punya itu terbakar matahari contohnya tuh yang warna pink ya warna hijau nih juga nih ada bagian sedikit di ujung-ujung daun itu agak terbakar karena sinar matahari yang terlalu panas nah untuk penyiraman tidak perlu terlalu sering sama aja sih kayak kaktus menurutku karena ini tidak yang terlalu suka air juga disiram dua kali sehari juga bisa atau kalian perhatikan aja kadar air di media tanam kalau terlalu basah tidak usah disiram lagi tapi kalau terlalu kering maka boleh disiram nah sekali seminggu tuh bisa sih diambil tanaman ini terus direndam sama kayak tilansia ya teman-teman ya nah bagi kalian yang mau koleksi tanaman super bandel dan juga cocok di segala situasi cuaca baik panas dingin dan juga dengan kadar air yang tidak terlalu apa ya tidak terlalu berpengaruh sih sama tanaman ini nah kalian bisa koleksi si kriptantus atau bromelia ya karena tanaman ini rekomendasi sekali bisa kalian tanam dan nanti waktu kalian tanam masih kecil lama-lama dia akan membesar seperti ini teman-teman ini udah lebih besar ya dari si putik-putiknya tadi jadi tunas-tunas barunya bagi teman-teman yang merasa video Amirca bermanfaat jangan lupa like komen share serta subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya nanti kalian menerima notifikasi langsung ke handphone kalian untuk video-video terbaru Amirca terima kasih teman-teman yang udah dukung dari dulu sampai sekarang bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati